Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama Jiro tutorial di video kali ini saya mempunyai di handphone Oppo yang lupa sandi ya untuk cek tipenya kita pergi ke panggilan darurat atau emergensi kita ketikkan bintang pagar 899 pagar lalu kita klik di bagian software version bagian di atas ini ada tulisan model cph1 cph 1923 teman-teman nah berarti untuk seri handphone yang seperti ini cph 1923 itu menandakan handphone ini adalah Oppo a1k teman-teman dan ini adalah bentuk fisiknya dari handphone Oppo a1k teman-teman ya dan tentunya kita akan menggunakan kali ini kita akan menggunakan unlock tool ya kalau misalnya kalian punya MRT dongle ya tentu bisa juga menggunakan MRT dongle dan kita langsung matikan aja handphonenya dan kita lanjut ke PC teman-teman dan disini saya langsung download locktoolnya nah kalau kalian belum punya unlocktool kalian bisa langsung juga download di link deskripsi dan untuk aktifasinya juga bisa kalian hubungi nomor WA saya nanti akan saya cantumkan di link deskripsi video teman-teman dan itu untuk aktifasi unlocktoolnya ada yang tiga bulan ada yang enam bulan dan ada juga yang satu tahun teman-teman atau 12 bulan ya Jadi kalau misalkan berminat kalian bisa nanti kontak WA saya di link deskripsi kalian cek aja dan kalian bisa langsung download toolnya ya oke di sini saya udah buka unlocktoolnya teman-teman di sini kalian perhatikan ya untuk tutorialnya Hai Oke setelah udah terbuka seperti ini kita langsung klik di bagian Oppo nya di sini ada tulisan Oppo ya klik maka akan muncul di sud pojok sebelah kiri beberapa tipe handphone Oppo semua ini adalah Oppo ya dan tentunya kita cari sesuai dengan tipe handphone yang mau kita eksekusi yaitu Oppo a1k teman-teman dan disini ada pilihan Oppo a1k outbipas dan ada juga boot metafactory ya kita klik di bagian boot meta karena kita memilih di bagian boot metanya teman-teman setelah kita klik di boot metanya lalu kita colokkan handphonenya ke PC menggunakan kabel USB dengan menekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah setelah sudah kita colok maka di PC akan ada notifikasi berjalan seperti ini ya handphonenya maksudnya tolnya akan membaca di handphone ini dan dan handphonenya akan langsung berubah warna di bagian layar warna biru seperti ini atau hijau-hijau seperti ini ya jadi setelah sudah muncul seperti ini kita langsung kita udah bisa langsung klik di bagian factory reset di bagian factory reset 2 juga ya dan pastikan di ini kan udah terbaca nih di repernya teman-teman yang di atas ya setelah itu kita langsung klik aja factory reset 2 teman-teman jangan yang satu ya karena kita pilih yang yang dua tadi nah oke setelah udah kita klik maka handphonenya akan langsung biasanya reboot atau restart Hai dan untuk gambarannya di tol ini atau di PC kalian bisa lihat sendiri ya dan disini kita udah format data kita dan langsung ribut handphonenya gitu teman-teman dan tampilannya akan seperti ini ya jadi jangan khawatir teman-teman dan disini kita langsung tunggu aja untuk proses loadingnya atau ribut ya jadi disini sambil menunggu untuk proses bootingnya kita saya akan menjelaskan sedikit tentang unlock tool ini ya bagi kalian yang mau aktifasi unlock tool ini nanti kalian bisa langsung download linknya di deskripsi udah tersedia dan untuk aktifasinya kalian bisa kontak di nomor WA saya nanti teman-teman dan sistem untuk aktifasi unlock tool ini bisa kita pakai yaitu 3 bulan dan juga 6 bulan dan 12 bulan teman-teman dah nah disini handphonenya udah nyala teman-teman jadi kita langsung aja kalau udah nyala seperti ini kita klik di bagian emergensi atau panggilan darurat ya untuk bebas FRP nya kita ketikkan bintang pagar 8 eh salah ini salah teman-teman ini untuk ctp ya ketikkan bintang pagar 813 13 13 pagar maka dengan otomatis kita akan langsung masuk ke menu teman-teman nah kalian perhatikan sangat gampang kan dan untuk batur bahasanya kalian bisa pergi ke setting atau ke pengaturan kalian tinggal setting aja untuk bahasanya seperti di video kalian lihat sendiri oke jadi sampai disini saja tutorial kali ini semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa juga diaktifkan tanda loncengnya dan tentunya kalian dan jangan lupa juga di komen teman-teman oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati